Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang hari minggu Buat kalian yang lagi liburan Selamat beraktifitas Selamat akhir pekan Selamat weekend Ini kondisi siang Ini masih hujan Masih gerimis Sampai sekarang juga Dari pagi hujan gede Gerimis lanjut gede lagi Nah ini sekarang Gue mau ngecek ikan-ikan Jadi Alhamdulillah Yang kemarin kita kawinin masal Hari ini gue mau ngecek Kemarin udah gue angkat sebenernya Tapi gak semua yang kawin Jadi gak semuanya nelor Jadi sekarang mau gue cek hari kedua Jadi buat kalian nih Kalau misalnya lagi ngawin ikan cupang Hari pertama dia gak kawin Jangan langsung diangkat Biarin aja ditutupin Langsung ditutup lagi Nanti biasanya dia kawin di hari kedua Nah hari kedua Kita langsung angkat Sambil dicek Kalau misalnya hari kedua Dia gak mau kawin Atau gak kawin lagi Berarti itu gagal kawin Karena maksimal disini itu Dua hari Sampai ikan cupang itu Bener-bener kita anggap Kawin Kalau misalnya dua hari gak kawin Berarti dia gagal kawin Jadi belum rejeki Istilahnya seperti itu Nah ini Gue angkat semua Gak apa-apa Jadi buat kalian yang penasaran Kita kasih lihat Progresannya Alhamdulillah Ini semuanya jenis HM Kalau misalnya HM Multi Belum kita breeding Karena kenapa Seriannya yang masih kita naikin Itu warnanya Masih belum Ngeblok full Dan juga usianya masih muda banget Empat bulan Kalau misalnya Kawin muda bisa Empat bulan Sebenarnya bisa Cuman sekarang Kondisinya lagi gak memungkinkan Cuacanya bener-bener Gak kondusif Jadi seleksi alamnya itu ketat Jadi kalau misalnya Yang masih muda banget Gue lebih baik Lebih baik Nyari amannya aja Nah sekarang Gue ngawinin HM Super Red Alhamdulillah ini Kemarin gue udah ngangkat Indukan betinanya Itu banyak banget Yang udah kawin Tapi banyak juga Yang belum kawin Nah sekarang Gue mau ngecek Ini dari pojokan dulu Nah kalau ini Ini udah kita angkat Alhamdulillah Ini belum diangkat Nah ini udah kawin Kalau misalnya dilihat Ini Telorannya ada di bawah Daun ketapang Jadi ini betinanya Udah diusir Nah betinanya udah diusir Kita siapin dulu Tempatnya ini Karena ini belum disiapin tempatnya Kalau misalnya diangkat Nanti dia bisa Berantem ini Nah Nggak usah pake lama-lama Gue udah nyiapin airnya Dari Kemarin Jadi Alhamdulillah Udah gue siapin Nah ini Ada 24 pasang Yang gue kawinin Alhamdulillah Ini betinanya udah diusir Betinanya udah diusir Artinya menandakan Dia udah selesai kawin Nggak perlu diangkat Kenapa nggak perlu diangkat Sampil dicek Kita lihat aja perutnya Nah perutnya udah kempes Kalau perutnya udah kempes Berarti dia udah nelor Nah kalau misalnya Perutnya gendut Berarti dia kawinnya Belum maksimal Atau gagal kawin Tapi kalau udah kempes Seperti ini Kita angkat aja Alhamdulillah Pakai tangan nggak masalah Yang penting jangan Bikin gaduh Nah airnya itu Jangan sampai Gurumut-gurumut Nah biar ikannya itu Nggak stres Ini Alhamdulillah Udah selesai kawin Kita cek yang kedua Disini Nah yang kedua Disini Ini udah kawin Jadi kemarin itu Udah gue angkat Tapi ada juga yang belum kawin Nah seperti ini Kawin di hari kedua Jadi kalau ikan cupang itu Ada juga yang kawinnya Di hari kedua Nah ini udah nelor Ini telorannya banyak Alhamdulillah Kalau yang ini Ini juga udah nelor Telorannya udah ditaruh Di sarang Banyak Nah ini HM Supret Kalau misalnya kalian pengen HM Supret ini Kalian bisa dapatkan Di Shopee Dengan harga promo Dari harga normalnya itu Rp40.000 Sekarang cuma Rp30.000 Gue beli indukannya ini Cuma Rp500.000 doang Kurang sedikit Tapi gue bisa nyetak Hasil anakannya yang maksimal Anakannya lebih-lebih-lebih Kualitas dari indukannya Gue support Cuma Rp40.000 Gak usah beli yang mahal-mahal Kalau misalnya gue bisa support Buat kalian Tentunya dengan syarat Kalian udah jadi subscriber Youtube gue Kalau udah jadi subscriber Kalian udah bisa nyetak ini Dengan harga yang murah banget Gokil Pokoknya Hobi lu dapet Cuan lu dapet Kepuasan lu dapet Ajib Pokoknya Nah ini juga sama Alhamdulillah Ini udah nelor Tuh telorannya banyak Gue kasih liat ya Ini gue zoom nih Tuh Ini telorannya udah Udah lumayan Nah ini telorannya Teloran agak tua ya Jadi Alhamdulillah HM ini Sekarang usianya udah 4 bulan setengah Dari pertama kita Nyetak Sebenernya yang lain Udah dicetak Jadi yang pada Ngambil di support Sopi Itu udah dicetak semua Nah ini juga sama Udah nelor Alhamdulillah Tuh telorannya banyak banget Jadi kalau misalnya Ini kawin di hari kedua Nah ini betinanya Betinanya kita angkat Ini jantannya Ini langsung kita angkat aja Dengan catatan pelan-pelan Jadi jangan sampai Ngebuat si jantan itu Dia agak stres Karena kita angkat Pake tangan Nah caranya Pelan-pelan aja Masukin tangan pelan-pelan Terus kalau misalnya udah Kita usir Betinanya Betinanya kita Singkirin ke pojokan Kalau udah seperti ini Tinggal kita rapatin tangan Habis itu Kita angkat ya Nah Gagal lah Mohon maaf Nah Kalau udah seperti ini Dia gak akan stres Jadi jangan sampai Ngebuat si jantan itu Merasa terganggu Dengan kehadiran kita Karena sifatnya Jantan itu Dia menjaga Atau melindungi Sarangnya itu Dari predator Nah ini juga sama Alhamdulillah Udah nelor Ini telorannya Ini telorannya Belum banyak Ini lagi kawin Prosesnya Kalau misalnya Dilihat ini hari kedua Dia baru kawin Bisa dilihat ya Telorannya masih banyak Di perutnya Masih gendut Dan ini jantannya Juga masih Di bawah sarang Masih menari-nari Dan ini menandakan Jantan ini belum kawin Atau lagi proses Perkawinan Nah telorannya Udah banyak Tapi dia belum maksimal Jadi kita biarin aja Jangan si angkat dulu Karena ini masih proses kawin Nah ini Sama Yang disini juga Yang disini juga sama Udah kawin Nah telorannya Lumayan banyak juga Di pojokan sana Betinanya udah kempes Alhamdulillah Jadi HM ini Alhamdulillah Lancar Banyak banget Yang jadi Yang kawinnya Ini Kalau misalnya dilihat Ini prosesnya 24 pasang Gue kawinin Dari sini ke sini aja Udah kawin semua Alhamdulillah Nanti kita hitung aja Yang gagalnya Berapa pasang Jadi Alhamdulillah Ini lancar semua Ini betina Dan ini Posisinya Telorannya disini Dan ini udah selesai kawin Ini sampai Ekornya kegigit Jadi kalau HM itu Kalau kita gak jodohin Itu bisa Bisa-bisa Hancur Mau jantan Mau betina Bisa hancur Nah bisa kalian lihat Itu ada Ekornya itu Yang sobek Atau kegigit Jadi ini menandakan Kalau misalnya HM itu Kalau misalnya Proses perkawinannya Kita pakai Penjodohan Itu mengurangi Ikan itu Sampai digigit Sampai hancur Jadi jangan sampai Ekornya itu Dia bener-bener rusak Seperti itu Kalau yang ini Ini udah nelor Tuh Telorannya banyak Ini telorannya udah banyak Betinanya udah kita angkat kemarin Jadi Alhamdulillah Kalau yang ini udah selesai kawin Terus yang ini Juga sama Ini udah kawin juga Tuh Telorannya banyak Telorannya banyak ini Terus yang disini Ini juga sama Udah kawin Ini udah kawin Telorannya lumayan banyak Jantannya di bawah sini Alhamdulillah Kalau yang disini Ini udah kawin Ini telorannya banyak Ini telorannya banyak banget Jadi kalau misalnya Lagi kawin seperti ini Lagi jaga telor Kita dikasih makan ya Pakai cacing sutra Cacing sutranya itu Kita kasih agak banyak Tapi buat perkiraan itu Sampai burayak itu Menetas usia 3 hari Jadi perkiraan 5 hari itu Cacing sutra disini ada Nah kenapa harus pakai cacing sutra Kalau misalnya kita pakai Jintik nyamuk Atau kutu air Itu mengganggu ya Karena dia Bisa Menghancurkan Buih-buih Dan juga Sarang ikan cupang disini Jadi kalau cacing sutra kan di bawah Nanti ketika Indukan jantannya lapar Dia tinggal makan Cacing sutra di bawah Nanti tinggal jaga lagi sarangnya Sampai cacing sutra itu habis Dia masih ada Cadangan makanan Di perutnya Karena cacing sutra itu Dia pasti Kenyang Gemuk Kayak gitu Nah ini juga sama Udah nelor Alhamdulillah Kalau yang ini Sama Ini udah nelor juga Nelorannya banyak Jadi Alhamdulillah Ini udah nelor semua Kalau yang ini juga sama Ini udah nelor Tuh Telorannya Nah ini betinanya diusir Ini jantannya di bawah Nah itu ada ekor yang Ekor yang sobek Artinya Pasti ada yang dihajar Sama si jantan Nah ini Tinggal kita angkat Ini kawin di hari kedua Nah HM spread ini Benar-benar ajib ya Jadi Alhamdulillah Kita cetak ini 24 pasang Dari ujung sana Ke ujung sini Ini kawin semua Kenapa bisa kawin semua Karena gue lihat Ini cuacanya mendukung banget Cuaca lagi hujan Kayak gini Cuaca lagi mendung Kayak gini Dan ikan cupang Bener-bener lagi enak Pas kawin-kawinnya Jadi bener-bener Mantap lah Jadi biar Kalau misalnya Kalian mau cetak ikan Cetaknya itu Pas lagi hujan-hujan aja Kalau misalnya mau kawin Jadi biar Mendukung suasananya Kayak gitu Nah ini Tinggal kita angkat aja Alhamdulillah Ini udah selesai kawin juga Terus Ini juga udah nelor Ini kemungkinan udah diangkat kemarin Ini juga udah diangkat Betinanya Ini juga Terus Kalau yang ini Ini ada satu pasang disini Nah ini ada betinanya Nggak tau ini udah Nelor atau belum Nah ini betinanya Betinanya udah Udah diangkat Betinanya udah nelor Ini Kenapa Bisa Ketahuan Karena ini Nah ini betinanya Betinanya kita angkat aja Pelan-pelan Pake tangan Tuh Betinanya Alhamdulillah Udah selesai kawin Jadi tinggal kita angkat aja Alhamdulillah Nah ini semuanya Alhamdulillah udah kawin Sisanya kemana Sisanya kita breeding Di bawah Sisanya pake ember Di depan Ada lima pasang Udah kita angkat semalam Yang di depan itu gagal satu pasang Jadi artinya Kita cetak 24 pasang Yang gagal kawin Cuman satu pasang Nah satu pasang ini lagi kawin Jadi Alhamdulillah banget Semoga ini bisa lancar Sampai proses panen Dan juga Terhindar dari penyakit Dan juga seleksi alam Pokoknya buat kalian Cetak yang berkualitas Walaupun kalian bisa Cetak sebanyak apapun Tapi kalau misalnya kalian pengen Mengharapkan Anakan bisa jadi cuan Jangan sampai nanti ketika panen Kalian menyalahkan ikan cupang Gak laku Padahal bukan ikan cupangnya yang gak laku Tapi kalian sendiri Yang mencetak ikan Yang breeding ikan Tentu Tidak mengharapkan Kualitas di awal Kalau pengen mengharapkan Anakan yang berkualitas Cetak ikan dengan Indukan yang berkualitas Nah gue perlu yang mahal-mahal Kalau misalnya pengen HM Superhead ini Kalian bisa dapetin di Sopi Gue dengan harga 40 ribu Kalian bisa dapet potongan 10 ribu Jadi 30 ribu Udah bisa dapetin Sepasang calon indukan HM Superhead Siap kawin Dengan modal seperti itu Gak perlu mahal-mahal Dapat anakan yang berkualitas Tentunya Sama Ikan-ikannya kayak gini Nanti gue settingin Tinggal kalian datang Rawat 2 minggu Sambil dijeritik nyamuk Atau cacing sutra Setelah adaptasi air Sambil udah full telur Langsung kalian breeding Seperti ini Anakannya gak usah banyak-banyak Kalau misalnya jadi 300 ekor aja Kalau misalnya jadinya 200 ekor yang hidup Terus bisa dijual 100 ekor Kali goceng aja Dari tahun 500 ribu Kalau 200 ekor udah 1 juta Pokoknya mantep banget Buat kalian ya Tentunya buat subscriber Jadi buat kalian yang udah tonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh